selesai nah kalaupun ternyata dia masih membangkang harus ada ketegasan, kenapa mungkar itu harus diselesaikan makanya semua yang amar ma'rufnahi mungkar yang teriak-teriak itu kalau langsung teriak-teriak itu salah anda nyesel dulu anda sedih dulu, anda berdoa anda berusaha dengan cara yang lembut, baru dengan cara yang terang-terangan, begitu dong caranya, setelah anda lakukan anda sampaikan kepada, dan anda ada saat takut anda menyampaikan demi kebaikan dan mungkin anda berkata kepada dia, minta izin sebetulnya gini loh ya sudah banyak orang berbicara tentang kamu daripada nanti lebih tidak baik, ayo kita selesaikan, tobat kepada Allah selesai kalau tidak mungkin takut beritanya sampai ke atas, dan ini kan lebih parah lagi rumah tanggamu, anak-anakmu kadang orang diberi ancaman dihadapan Allah, tidak terlalu takut karena kurang iman tapi kalau nanti kamu bisa dipecat, bisa saja berhenti ya tidak apa-apa, hukumannya tapi tetap harus kita dekatkan hatinya kepada Allah, sebab